Hai satu bulan belakangan jaga dunia maya terutama di bidang pertanian heboh saling berado agumen dari dua youtuber yang mungkin merasa bahwa mereka paling paham segalanya tentang dunia pertanian sah-sah saja sih namun jika intinya saling menjelekan antara satu setiap bertani itu memiliki cara dan metodenya masing-masing dari satu daerah ke daerah yang lain memiliki metode atau cara yang bertandingnya sendiri-sendiri jangankan untuk yang berbeda daerah kami saja di pertanian kemang sekitang dayo cara bertani atau metode bertaninya pun juga berbeda misalnya saya nih ini saya rumput saya biarkan dia mati mengering hingga hancur sendiri di lahan pertanian namun di kawak-kawak yang lain nah tuh mereka dibersihkan sampai ada yang ditumpuk di satu tempat langsung dibakar nanti abu pembakarannya dimasukkan ke galangan seperti ini ada juga yang saya mengatakan di youtuber pertanian kalau memasukkan abu pembakaran akan menutup pori-pori tanah saya nggak tahu sih tanah yang jelas metode dan cara bertani itu pasti berbeda karena ilmu pertanian itu luas tidak tercakup atau tidak bertumpu hanya kepada satu saja yang lucunya sih sampai saling melaporkan ke admin YouTube mungkin biar YouTube nya didown hahaha langkah lucunya jika sudah sampai seperti itu maka saya bilang cukup lah tunjulkan atau tunjulkan apa yang anda punya jadi bukan saja menjelekkan ini metode saya ini bukan malah menonjulkan saling adu-adu argumen yang nyata sebenarnya nggak perlu sama sekali loh saling adu argumen oke salam satu cangkul mari berkarya demi majunya pertandingan Republik Indonesia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.